halo halo kembali lagi bersama saya Arga ya di channel all in cafe tentunya yang sangat luar biasa teman-teman nah ini teman-teman eh saya mau memberikan informasi tentang bagaimana caranya untuk farming broken pearl ya Nah teman-teman kalian bisa menyimpan valor nya disini ya ya di sini juga ada yang berjejer dan disini juga ada yang buat mancing ya robot robot nih lokasinya disini ada robot untuk menangkap beberapa ikan yang ada di lautan ya sleeping si nah nih robotnya udah disiapkan disini lalu petanya adalah disini ya kalian bisa menyimpan valor disini atau sebelah sini ya karena lokasi kita yang akan kita tuju adalah di arah sana ya teman-teman jadi kalian bisa menaruh valor nya itu di samping tempat farming biar kalian kalau meninggoy aman ya enggak kerepotan untuk bolak baliknya ya Oke teman-teman kita akan bermain cepat biar durasinya enggak terlalu lama ya nah kita turun disini sebenarnya untuk apa farming broken pearl itu sangat mudah ya nggak perlu harus level tinggi nggak perlu harus punya senjata bagus tapi kalau pet ya butuh lah pet butuh ya teman-teman nah yang paling asik adalah petnya itu adalah yang bom squirrel ya Oke kita akan keluarkan dulu nah ini yang paling mudah ya teman-teman Oke senjatanya dikeluarin ini masih obsidian ya Nah teman-teman saya akan jelasin dulu beberapa monster yang memang ada broken pearl nya itu yang pertama yang ini ya yang bawa pedang nah ini ngejar nih yang bawa pedang nih Oh jangan disini perangnya ini bisa untuk di farming ya tapi kalau kalian nyangkut meninggoy nyangkut itu ketika diputar-putar kayak kayak gini kalian nggak jalan ya ataupun nge-lag ya ini bisa untuk di farming broken pearl nya aduh ini gangguin nih satu nih bentar ya Nah ini satu ya dua ya Oke itu yang bawa pedang yang bawa pedang kalian kalian bisa farming ya broken pearl nya dengan mudah ya tapi kalau kalian merasa kewalahan Oke ada lagi yang lebih mudah itu di area ini kita akan lihat di sini nah lihat ini broken pearl nya tuh ada tandanya tuh ada yang meninggoy itu monsternya nah ini nggak bawa pedang teman-teman ini nggak bawa pedang dia bawa tonjokan doang ya di sini nih lokasinya tuh ada tandanya kok jadi kalau mau di farming itu yang nggak bawa pedang ya ataupun tangan kosong ya Hai Hikali murloc nya ya di sini kalian kalau farming memilih murloc yang nggak ada hikali kaya nggak bawa pedang itu lebih mudah dan ini sampel doang ini ini sampel ya Nah itu yang bawa pedang oke saya akan jelaskan yang lainnya ya ini sepanjang jalur ini tuh banyak teman-teman kalau kalian nyari ini juga di tempat lain banyak nih juga nggak bawa pedang tuh nah ke sini juga di sini juga ada tuh yang nggak bawa pedang ya teman-teman banyak pokoknya sebelah sini tuh sangat mudah untuk di farming ya tuh ini juga nggak bawa pedang ya kebawah lautan sini juga ada jadi kalian memilihnya yang nggak bawa pedang ya inget ya kalau untuk yang paling mudah nggak bawa pedang ini banyak banget ya makanannya aduh Oke sepanjang jalur ini ya teman-teman ya sepanjang jalur ini kita balik lagi saya akan jelasin satu lagi biar teman-teman lebih mengerti ya nah disini saya cukup nih Oh ini nggak bawa pedang ya Nah disini bawa pedang semua sebenarnya ini juga gampang sih sebenarnya asal diputerin doang sih fungsinya tuh diputerin ya nah diputerin kayak gini tuh gampang sebenarnya ini kalau diputerin kayak gini doang tuh tuh kan oh oh enteng banget ya Oh parming bro jadi kalian kalau beli ya repot lah kalau selalu beli ya Oke nih ada tandanya tuh dikasih tanda ya sama developernya biar enggak kesulitan katanya mencari pearlnya dikasih tanda Oke satu hal yang enggak boleh kalian lakukan tuh lihat ada yang parming juga tuh nah yang enggak boleh kalian lakukan adalah membunuh ataupun mengincar yang bawa tongkat sihir yang kayak gini nih ini tongkat sihir yang kayak gini nih nah ini susah teman-teman tuh kalau udah beku kayak gini nih meninggoy ini Oh bisa meninggoy ini tembakannya tuh ngejar kan Oh kan meninggoy kan Nah jadi itu yang enggak boleh kalian lakukan ya ini harus balik lagi ya itu saya kasih contoh ya setihan jatuhnya banyak banget Oke nih dapat 67 sebentar doang kan nih 67 tuh sebentar itu oke teman-teman itu adalah informasinya ya ingat ya nih kelihatan dari jauh juga tuh si monster bawa tongkat sihir tuh yang kayak gini nih tuh bawa tongkat sihir ini jangan lupa modenya mode kesehatan jadi kalau ada apa-apa bisa langsung heal ya ingat jangan bunuh deketin yang bawa tongkat sihir karena itu berbahaya Oke teman-teman jangan lupa klik like share and subscribe dan jangan lupa komen-komennya ya Thank you salam